Intro Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA kembali bergabung dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, masih banyak penggemar tekstil tradisional dunia yang belum terlalu mengenal batik, meski batik telah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Karena itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco bekerjasama dengan Museum Seni Asia menggelar pameran dan loka karya untuk memperkenalkan kain tradisional Indonesia, khususnya batik dan ikat. Jadi yang bikin nangis kalau pemuda-pemuda menganggap ini old-fashioned lah. Inilah salah satu alasan Niavlaim, warga Amerika yang jatuh cinta dengan batik, mendirikan studio Brahmat Tirta Sari bersama suaminya Ismoyo. Nia yang sudah 40 tahun tinggal di Yogyakarta, ingin mengajak tak hanya generasi muda Indonesia, tapi juga warga dunia untuk mempelajari warisan budaya ini. Sebenarnya ilmu yang ada di dalam tradisi seni tradisional Indonesia luar biasa sebagai harta karung dunia ya. Karena batik itu sudah lama eksis di Indonesia, dan saya juga punya minat untuk batik ini tetap bisa tumbuh. Pasangan seniman ini memang aktif memperkenalkan batik di seluruh dunia. Baru-baru ini mereka hadir di San Francisco pada acara batik ikat and beyond textile demonstration and workshop yang diadakan KJRI San Francisco bekerjasama dengan Asian Art Museum. Seperti dijelaskan Prasetyo Hadi, konsul jenderal RI di San Francisco. Jadi kain ikat tradisional maupun batik itu bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk lebih mengenal Indonesia. Tidak saja mengenal tetapi lebih mengetahui lebih dalam mengenai budaya Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai tambah sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Workshop ini menjadi bagian dari pameran Weaving Stories yang menampilkan koleksi tekstil terbaik milik museum dari berbagai negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Robert Mintz, Wakil Direktur Seni dan Program Museum, berharap pengunjung dapat melihat peran tekstil dalam kehidupan mereka. Hal, saya juga berharap mengucapkan pertanyaan tentang siorang yang membuat perempuan mereka. Dan mereka sangat cantik, tapi mereka IDENTI kita telah melahkan, tetapi saya rasa tekstil menemukan adanya tentang artis identitas. Itulah kita adalah jendalanya seperti tulipan mereka. Jadi jika kita lakukan tentang signat ini dari teknologi tersebut, kami sejukkan untukmbilikan kehidupan mereka, dan kami menerimakan mereka dengan memosikan, dengan apa yang mereka lakukan. Saya selalu mempunyai objek ini di sekitar saya, tapi saya tidak benar-benar mengenai maksudnya. Jadi saya datang ke ekshibisi untuk mempelajari lebih banyak tentang apa yang berdiri dan untuk memahami mereka dan melihat bagaimana mereka membuat. Tracing Patterns Foundation, organisasi nirlaba di Berkeley, California, yang misinya melestarikan dan mendokumentasikan pengetahuan mengenai tekstil tradisional agar tidak punah, mengakui kekuatan tekstil tradisional Indonesia ini. Dan bagi kita, Indonesian textile itu penting sekali karena banyak tradisi-tradisi yang sudah mulai punah. Menurut pihak KJRI, setelah batik dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tahun 2009, kini giliran kain ikat untuk mendapatkan pengakuan serupa. Apalagi kain-kain tradisional Indonesia ini pun sudah mulai dikenal di sejumlah panggung busana internasional. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.